Intro Kebakaran melanda 20 rumah warga yang berada di pemukiman Tiban 1 Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 10 unit mobil, pemadam kebakaran pun diturunkan untuk memadamkan si jago merah yang mengamuk. Sekitar hampir 1 jam akhirnya api berhasil dipadamkan. Peristiwa naas ini terjadi saat semua warga yang hendak bersiap-siap untuk beraktifitas di pagi hari sebagaimana biasanya. Tiba-tiba api dengan cepat melalap rumah-rumah warga satu persatu yang dikarenakan rata-rata bangunan dibuat dari semi-permanen sehingga memudahkan api menjalar dengan cepat. Meskipun sulit untuk masuk ke lokasi karena lokasi kebakaran berada di tengah-tengah gang sempit, sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Batam dan BP Batam akhirnya mampu memadamkan api. Menurut Kapol Seks Kupang Kota Batam, Kompol Oji Paroji, setelah menerima laporan pihaknya bersama anggota langsung turun membantu evakuasi warga, serta membantu memadamkan api. Duga sumber api berasal dari salah satu rumah warga yang diketahui juga digunakan sebagai tempat menyimpan tumpukan baju bekas dagangannya. Mardi, salah satu orang warga yang rumahnya habis dilelap api mengaku hingga saat ini dirinya masih trauma dengan musibah tersebut. Begitu mengetahui ada kebakaran di belakang rumahnya, Mardi segera bergegas membantu memadamkan api. Namun tanpa disadari ternyata rumahnya juga sudah lulus terbakar. Sehingga hanya sempat menyelamatkan sepeda motor, kasur, dan dokumen penting lainnya. Di Tuk Sengantara api belum tahu penyebabnya, namun untuk korban jiwa tidak ada. Kejadian tadi dilaporkan warga sekitar jam 6. Jam 6.10, melalui masyarakat, ngasih tahu, dan pertama awal api di rumah Ibu Susan. Jadi Ibu Susan kerja mengumpulkan barang-barang sejenis rongsokan, plastik, sepatu, baju-baju bekas. Itu yang membuat muda terbakar? Ya, pertama terbakar di rumah Ibu Susan di sana. Temak walapi. Korban tidak ada, Pak? Korban tidak ada. Korban waktu hari-hari. Bawang tidur. Tiba-tiba ada asap, ada asap langsung lari ke belakang. Kembali selang, nyemprot. Rumah orang lah yang duluan ku selamatin. Airnya mati. Habis itu, ya, nggak tertolong lagi. Barang-barang pun habis, sudah. Ada ledakan tadi, Kak? Kalau ledakan, kayaknya di bagian atas. Ledakan banyak. Kalau aku sini, Alhamdulillah, aku selampakan dulu, Kak, tadi. Abang yang selamat apa saja? Yang selamat, kasur, kulkas. Tadi katanya mau dipikirkan dengan posko di depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata. 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 Salam Tribrata.